Karis dan Shalom Grace and Peace for you all Kita akan bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk mendengar firman Tuhan Yang terambil dari kitab Wahyu Pasal 13 Lanjutan Wahyu Pasal 13 ayat yang ke-11 Sampai ayat yang ke-18 Berhubungan dengan binatang yang keluar dari dalam bumi Revelation chapter 13 Verse 11 to 18 About the beast that comes out from the earth Here is the word of God Demikian bunyi firman Tuhan Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi Dan bertanduk dua Sama seperti anak domba Dan ia berbicara seperti seekor naga Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu Dijalankannya di depan matanya Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya Menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dasyat Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda Yang telah diberikan kepadanya Untuk dilakukannya di depan mata binatang itu Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi Supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang Namun yang tetap hidup itu Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu Sehingga patung binatang itu berbicara juga Dan bertindak begitu rupa Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang Kecil atau besar Kaya atau miskin Merdeka atau hamba Diberi tanda pada tangan kanannya Atau pada dahinya Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual Selain daripada mereka yang memakai tanda itu Yaitu nama binatang itu Atau bilangan namanya Yang penting di sini ialah hikmat Barang siapa yang bijaksana Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia Dan bilangannya ialah Enam ratus enam puluh enam So far the reading of the word of God Demikianlah jauh pembecahan firman Tuhan Diberkati bagi setiap anak Tuhan Yang membaca Yang mendengar Dan yang melakukan firman Tuhan Binatang yang keluar dari dalam bumi Apa artinya Saya membaca Perikop yang terakhir dari pasal 13 ini Dan saya Merenungkan Mencari tahu Artinya Dengan bergumul dengan Tuhan Dan membaca berbagai buku Berbagai interpretasi penafsiran Komentator Untuk mengetahui arti dari bahagian ini Minggu yang lalu kita belajar tentang Binatang yang keluar dari Dalam laut Dan saya memberikan tema Yang berjudul Antikristus Dan saudara tentu Dan saya harap masih ingat Apa yang saya sampaikan disana Bahwa Yang dimaksud dengan binatang yang keluar Dari dalam Laut Itu Bukan saja berhubungan dengan Satu orang Satu pribadi Tetapi juga berhubungan dengan Banyak Orang Banyak Pribadi Yang dilambangkan dengan Kepala Yang berjumlah Tujuh Dan tanduk yang berjumlah Sepuluh Yang sudah dijelaskan oleh Tuhan Jauh sebelum Dalam kitab Daniel pasal 7 Yang berhubungan dengan Yang berhubungan dengan Dalam kitab 1 Yohanes Pasal 2 Ayat 18 Dan ayat 22 Selanjutnya di dalam pasal 4 Dan di dalam 2 Yohanes Pasal 1 Ayat 7 Bersama dengan itu Saudara Saya juga melihat Di minggu lalu Bahwa binatang yang keluar Dari Dalam laut itu Saya lihat sebagai Simbol Lambang Kerajaan dunia Yang dipimpin oleh Iblis Atau tidak lain Yaitu Kerajaan Iblis Setani Kingdom The peace That comes out From The sea Or the ocean Symbolizes The worldly Kingdom Satanic Kingdom Evil Kingdom That comes out Through the evil Political powers With evil Leaders Evil Political leaders Such as kings As It mentioned in the Bible Old Testament And New Testament Daniel As well as Revelation Chapter 12 Jadi Binatang yang keluar Dari laut itu Menunjukkan Kerajaan Dunia Kerajaan Setan Kerajaan Yang dikuasai oleh Iblis Yang Keluar dalam bentuk Berbagai macam Raja-raja Yang jahat Dan yang bersifat Setanik Mereka digambarkan Bagi binatang-binatang Buas Bagaikan monster Dan memang Saudara Kalau melihat Di dalam sejarah Dunia itu Minggu lalu Kita belajar Ada banyak Contoh Raja-raja Yang berjiwa Monster Dan membunuh Orang-orang Percaya Anggota-anggota Gereja Orang-orang Beriman Yang tidak Mengikuti Akan Si iblis Dan kejahatan Itu Dianiaya Dan dibunuh Pada zaman Kekaisaran Romawi Juga Sangat jelas Setelah kita Belajar Dari Minggu lalu Tentang Antikristus Yang datang Dari Berbagai Macam Pemimpin-pemimpin Politis Pemerintahan Dunia Yang bersifat Setanik Yang bersifat Jahat Dan bersifat Antikristus Anti Allah Anti Kerajaan Tuhan Anti Orang Percaya Maka Minggu Ini Saudara Kita belajar Lagi Binatang Yang lain Yang dijelaskan Oleh Tuhan Kepada Rasul Yohanis Dalam Penglihatan Berikut Diberitahukan Bahwa ada Seekor Binatang Yang lain Yang keluar Dari dalam Bumi Ayat yang Kesebelas Binatang Yang keluar Dari Dalam Bumi Ini Bertanduk Dua This Beast Has Two Horns Dan sama Seperti Anak Domba It Looks Like A Lamb He Had Two Horns Like A Lamb But He Spoke Like A Dragon Dia Bertanduk Dua Kelihatan Seperti Domba Atau Bahasanya Saya bilang Anak Domba Dan Ia Berbicara Seperti Seekor Naga Saya Mengambil Ayat ini Menjadi Ayat Jendela Ayat Yang Menolong Kita Untuk Memahami Seluruh Perkop Ini Karena Ayat Inilah Yang Menjelaskan Secara Dalam Siapa Itu Binatang Yang Keluar Dari Dalam Bumi This Verse Is Very Important For You And Me To Understand Who Is This Person Or Persons That Was Symbolized By This Beast Jadi Saya Akan Menggalinya Secara Dalam Kemudian Kita Melihat Ayat Perayat Selanjutnya Untuk Mengerti Lebih Jauh I'm Going To Deeper About This Verse In Order To Help Us To Understand The Other Coming Forces Mari Kita Lihat Ayat Yang Kesebelas Let's Go To Chapter 13 Verse 11 Dan Aku Melihat Seekor Binatang Lain Keluar Dari Dalam Bumi Dan Bertanduk Dua Seperti Anak Domba Dan Ia Berbicara Seperti Seekor Naga Saya memberikan Tema saya Berjudul Untuk Kotbah Ini Berbunyi Demikian Muka Domba Berhati Monster Muka Seperti Anak Domba Berhati Atau Berlidah Monster Yang Mematikan Saya memberikan tema Demikian Demikian Untuk Menolong Saudara Dan Saya Memahami Bahagian Ini Muka Domba Berhati Monster Muka Domba Berlidah Naga Atau Monster Yang Mematikan Ini Saya Ambil Dari Ayat Yang Ke Sebelas Kalau Saudara Mendengar Akan Ayat Ini Dan Ungkapan Yang saya Buat Di dalam Tema Itu Saudara Bisa Lihat Contradiction Di Dalam Statement Tadi Atau Tema Tadi If You Think Carefully From That Text Of First Eleven As Well As The Theme That I Made You Will Find Out The Contradiction Characters Contradiction Life Of Looks Like Good But Bad Looks So Sweet But Potion Looks So Nice But Dreadful Tema Yang saya Buat Berdasarkan Ayat 11 Dan di dalam Teks sendiri Ayat 11 Memberitahukan Kepada kita Pertentangan Karakter Pertentangan Jiwa Yang Yang Bersifat Manipulatif Yang Bersifat Menipu Yang Bersifat Lijik Bagaikan Ular Berser Kepal Kelihatannya Manis Tetapi Hasil Akhirnya Pakit Bahkan Beracun Dan Mematikan Inilah yang terjadi di dalam perikop ini Yang berbeda dengan binatang yang keluar dari dalam laut Binatang yang keluar dari dalam laut modelnya seperti singa Dan saudara tahu kalau singa datang mematikan Dan jelas datang mematikan Itulah protikal power Mereka gunakan kuasa protiknya dan menghabisi orang percaya Mereka datang bagaikan harimau Mematikan Tidak dengar mereka Tidak menyembah mereka Tidak menyangkal Tuhan Yesus Selesai Mematikan Buas Monster yang jelas monster Binatang yang pertama juga model seperti singa Destroyer Dreadful Clear Kelihatan jelas Mematikan Membunuh dan menghabisi nyawa Itulah binatang yang pertama Maaf Tetapi binatang yang kedua Yang dilihat oleh Rasul Yohanes Pada ayat yang ke-11 ini Dikatakan bahwa dia melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi ini Bertanduk sama seperti domba Kontradiksi Sebelumnya singa Sebelumnya harimau Sebelumnya macetutul Sebelumnya Leopard Sebelumnya binatang yang mematikan Yang disebut beruang Sekarang Binatang yang kedua Bersifat manis Bagaikan domba Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan yang saya kira cukup kenal dengan bahasa aslinya Ada satu kata bahasa asli Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan juga land Beda dengan penerjemahan yang lain yang katakan domba Tapi lem atau anak domba ini Ini menunjukkan bukan domba yang besar Bukan sheep Bukan yang sudah tua Tetapi ini domba yang kecil Yang sheep Atau domba yang kecil Little Little lamb Little sheep Kecil sekali Jadi Kalau sodara melihat ungkapan ini Yang menunjukkan kecil Domba yang kecil Itu menunjukkan Binatang yang manis Binatang yang menarik Perhatian Kalau sodara pergi ke kebun binatang Atau ke para peternak Sodara akan terharu dan mau menggendong Anak domba daripada pergi ke domba yang besar Dan mengangkat domba itu Atau dekat ke yang besar Sodara Apalagi anak-anak Siapa saja melihat domba kecil Akan tertarik The little lamb is so attractive Lovable Lovely animal Compared to the bigger one Or even big goat Or other thing Banding dengan Kambing yang besar Atau domba yang besar Domba yang kecil Itu begitu Manis Begitu Menarik perhatian Begitu Enak Begitu Asik Dan mengesankan Dan ingin sekali kita mendekat Domba itu Saya ingin gambarkan poin ini Supaya sodara mengerti Orang yang dimaksud Kalau sodara melihat singa Sodara tidak akan pergi dan menggendong Sodara melihat Harimau tidak akan mungkin pergi menggendong Apalagi kalau harimaunya besar Sodara melihat Beruang Sodara tidak akan pergi dan menggendong Tidak akan mungkin dekat-dekat Tapi kalau sodara melihat Anak domba yang kecil mungil Sodara akan senang dan dekat Dan memelung dan menggendong Inilah caranya Iblis Datang Dengan orang Yang modelnya seperti Domba mungil Ini adalah satanic strategi Estrada When they come to you And bring you to Fall To destroy you Becomes Just like a sweet Beautiful Animal you love to be close and you listen and you follow whatever the person who's so lovely like that talk or befriend with you but you will never befriend with somebody that come out and show like dreadful liar orang yang punya karakter seperti domba yang manis akan diterima oleh siapa saja karena kemanisannya dan banyak orang jatuh banyak orang terpesona oleh karena kemanisan keindahan menariknya domba atau anak domba yang manis itu tetapi orang tidak hati-hati tatkala anak domba itu datang ternyata anak domba yang manis itu berhati naga ini sangat tricky ini sangat berbahaya dan inilah yang banyak orang tidak melihat dan orang cenderung takut hanya pada orang yang datang seperti singa tetapi tidak pernah ragu-ragu tidak pernah khawatir tidak pernah berpikir tatkala ada yang datang dan membahayakan kita dengan hati dan jiwa yang bersifat mematikan bagaikan monster atau naga muka bagaikan anak domba tetapi hati dan lidahnya bagaikan monster yang mematikan itulah saudara yang dibuat oleh iblis tatkala dia datang ke nenek moyang kita Adam dan Hawa dan Adam dan Hawa pun tidak melihat secara baik waktu itu dia datang dengan manis bahkan dia katakan bukankah Tuhan melarang untuk jangan kamu memakan buah ini karena kamu akan menjadi sama seperti anak caranya halus seperti kebenaran saya membuka cerita pendek itu untuk kita lihat bagaimana kata iblis kepada perempuan kata ular itu tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan dia menggunakan kata-kata Tuhan dia menggunakan kata-kata manis dia berkata seakan-akan dia orang rohani bahkan dia bilang tentu ala birfirman dia mengangkat seakan-akan firman Tuhan disampaikan kepada manusia pada waktu itu Adam dan Hawa lalu sahut perempuan itu kepada ular itu buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati langkah kedua dari iblis yang manis dan halus caranya dia berkata kepada perempuan itu ayat 4 sekali-kali kamu tidak akan mati dia mulai memutar balikan kebenaran tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat ada kebenaran dibalik pemutar balikan ini yang biasanya sulit tetkala orang berbicara kepada kita seakan-akan benar tetapi ternyata salah seakan-akan manis namun racun seakan-akan bersifat surgawi namun neraka perempuan yang ada waktu itu bersama dengan suaminya kebingungan dengan kata-kata dari iblis maka dikatakan di sana perempuan melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati menarik hati karena memberi pengertian langsung terpengaruh memberi pengertian liciknya si ular itu yang manis tetapi mempengaruhi perempuan lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suami yang bersama-sama dengan dia suami juga tidak bicara apa-apa iblis mempengaruhi perempuan dan suaminya makan bersama maka terbukalah mata mereka hanya dua kata saja pertama kalimat yang kedua reaksi kedua maka jatuhlah Adam dan Hawa itu saudara mengingat kita tentang apa yang disebut disini datang seperti domba seperti rohani seperti orang sorgawi seperti mau menolong membawa ke sorga tetapi hasilnya yaitu neraka hasilnya hasilnya mematikan hasilnya itu menghancurkan hasilnya itu membinasakan melanggar apa yang Tuhan perhatikan maka itu saudara dikatakan dikatakan di sini binatang atau oknum atau mereka yang datang seperti binatang yang besar ini yang disimpulkan oleh binatang yang keluar dari bumi ini modelnya seperti domba seperti mani seperti orang sorgawi tetapi lidahnya lidahnya berbicara seperti naga lidahnya berbicara seperti naga berkata-kata seperti naga makanya tadi saya mengambil contoh dari kitab kejadian pasal 3 untuk mengingat bagaimana si naga si ular tua si setan si iblis datang menjatuhkan manusia yang model seperti domba mengangkat kata-kata seperti dari Tuhan baru dia membelok menipu memutarbalikan kebenaran menjadi kejahatan strategi seperti ini sangat berbahaya sekali dibanding strategi strategi di mana kita sudah tahu itu monster mematikan kita sudah tahu itu singa itu harimau itu macan tutur itu beruang kita sudah tahu tapi yang ini saudara kita tidak tahu jadi iblis bekerja dengan dua cara yang pertama kita sudah lihat cara yang tajam cara yang kasar cara yang keras tangan besi sekarang dia datang hanya dengan cara yang halus strategi yang manis dan halus dengan cara seperti domba kecil tetapi berhati naga besar yang menyala-nyala mematikan dan membinasakan saya harap dengan gambaran-gambaran ini saudara bisa tertolong untuk memahami arti simbol binatang yang keluar dari dalam bumi ini yang berbeda dengan yang keluar dari dalam laut yang satunya tajam keras mematikan dan langsung diketahui yang ini halus manis dan mematikan saudara siapa atau siapa-siapakah yang dimaksud dengan binatang yang keluar dari dalam bumi ini saya menafsir atau melihat ayat yang pertama ini sebelum kita masuk dalam ayat-ayat selanjutnya seperti tadi saya katakan saya gali lebih dalam karena ayat satu ini saya melihat strategi iblis yang datang lewat bentuk persuasif bentuk mengajak dan mempengaruhi orang dengan gaya surgawi datang bagaikan malekat terang coming to put you and me down to go against God's word just like a light angel seperti malekat terang seperti orang surgawi seperti orang percaya seperti orang gereja seperti anak Tuhan dan mungkin seperti Tuhan sendiri kata-katanya tetapi isinya tujuannya yaitu setanik keiblisan kejahatan pembunuhan penghancuran dan kematian tekal saya katakan datang seperti orang rohani orang surgawi saya melihat orang-orang ini atau orang yang menjadi wakil simbol dari binatang yang keluar ini yaitu tidak lain mereka yang datang dan berbicara seperti orang rohani kenapa saya tandaskan disini yang bersifat rohani bukan politis seperti binatang pertama karena dia ini modelnya seperti anak domba dan anak domba itu tidak lain itu berhubungan dengan Tuhan Yesus jadi datangnya seperti Tuhan Yesus datangnya seperti hamba Tuhan Yesus datang seperti pengikut Tuhan Yesus tetapi sebenarnya dia pengikut Iblis takkala saya mempelajari akan ayat ini saya diingatkan oleh Tuhan dari kitab wahyu khusus satu ayat saja untuk menolong kita pasal yang ke enam dalam kitab wahyu pasal enam dikatakan begini maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru kata anak domba disini yang sudah saya khutbakan itu mengarah kepada Tuhan Yesus nah saya coba lagi gali dan melihat kata bahasa asli yang dipakai di dalam pasal enam wahyu pasal enam ini dengan yang dipakai di dalam wahyu pasal tiga belas ternyata katanya sama bahasa dasarnya itu dari bahasa Yunani aren aren itu artinya little lamb young lamb itu aren kata aren dipakai dalam pasal enam yang dihubungkan dengan Tuhan Yesus sekarang kata aren ini juga dipakai untuk binatang yang keluar dari dalam bumi saudara bisa bayangkan sekarang seperti anak domba seperti Tuhan Yesus tetapi bukan Tuhan Yesus bukankah kita bisa gampang tertipu itulah cara iblis nah kalau saudara mendengar orang datang seperti Tuhan Yesus maka tidak lain ini adalah pembawa berita yang namanya nabi yang namanya pemberita firman maka Tuhan sendiri menjelaskan tentang binatang yang keluar dari dalam bumi ini sebagai nabi palsu false prophet Tuhan sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan binatang yang keluar dari dalam bumi ini adalah nabi palsu false prophet dimana buktinya saya dapati dalam wahyu pasal 16 kemudian wahyu 19 kemudian wahyu 20 sama seperti tadi saya pelajari mencari tahu tentang arti dari binatang yang keluar dari dalam laut pasal 17 menjelaskan itu kepada kita yang saya bicara di awal khutbah sekarang untuk memahami pasal 13 ayat yang ke 11 kita dapat jawaban dari Tuhan sendiri dari wahyu pasal 16 only God can answer his own statement or mystery rahasia yang Tuhan kasih hanya Tuhan saja yang bisa bukakan dan saya dapat jawaban rahasia ini terdapat di dalam wahyu 16 ayat 13 yang saya baca biar kita mengerti dengan baik ayat 13 wahyu 16 ayat 13 dan aku melihat dari mulut naga naga saudara tahu itu dalam pasal 12 sudah jelas dan dari mulut binatang mulut binatang saudara sudah paham jelas itulah binatang yang keluar dari dalam laut dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak tiga oknum penting naga yaitu setan binatang yaitu kerajaan setan dan nabi palsu yaitu binatang yang keluar dari dalam laut itu dasar pertama dari saya yang membuat saya menafsir dan bukan saja menafsir tapi mencari jawaban tepat karena Tuhan sendiri yang memberikan jawaban bahwa ini adalah nabi palsu because God himself answered the statement and the mystery that the beast that comes out from the earth is false prophet ini tidak sebut tentang seperti banyak orang keliru sepertinya ini antikristus memang ini antikristus juga tetapi lebih jelas antikristus yang datang dalam bentuk nabi palsu yang pertama itu dalam bagian pertama bicara tentang anti-antikristus yang datang dalam bentuk political leader atau pemimpin-pemimpin politis yang memegang kuasa politis bagian yang kedua yaitu dalam wahyu pasal 19 revelation chapter 19 verse 20 the answer jawabnya maka tertangkaplah binatang itu saudara tau binatang itu menunjukkan kepada kerajaan setan bersama-sama dengan dia nabi palsu nanti saya akan gali lagi lebih dalam siapa siapa atau siapa itu nabi palsu kerajaan setan saudara sudah tau pengikut-pengikutnya dan berbagai raja-raja yang bersifat kesetanan itu masuk dalam lambang dari binatang yang keluar dari dalam laut nabi palsu jelas itu adalah binatang yang keluar dari dalam bumi yang telah mengadakan tanda-tanda nah saudara lihat ini Tuhan kasih jelas lagi nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda tanda-tanda di mana tanda-tanda di depan matanya tadi sudah dibaca tadi itu dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya persis seperti yang tadi kita baca di periukop ini keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang jawaban jelas sekali binatang nabi palsu jadi binatang yang keluar ini sudah jelas namanya nabi palsu tapi saya mau jelaskan lebih dalam sebentar kita lihat dulu artinya kemudian wahyu pasal 20 ayat 10 revelation chapter 20 verse 10 it says like this dan iblis the devil yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya jadi jelas lagi iblis binatang nabi palsu saudara mari kita lihat lebih dalam siapa ini nabi palsu dan bagaimana gerakannya dan bagaimana caranya supaya kita yang hidup di akhir zaman ini bisa memang hamil lebih baik karena ini adalah kitab akhir zaman yang berbicara secara simbolis yang berbicara secara perlambang melambangkan hal-hal rohani bertanduk dua seperti domba dan ia berbicara seperti seorang naga nabi nabi palsu yang datang bagaikan domba yang mungil manis tetapi isi bicaranya pengajarannya bagaikan naga yang mematikan saudara bagaimana maksudnya nabi palsu yang model seperti ini kalau bicara tentang nabi saudara itu tidak lain adalah orang yang mewakili Tuhan untuk berbicara tentang firman Tuhan that is the job of a prophet to speak on behalf of God about the word of God binatang yang keluar dari dalam bumi ini dia bagaikan seorang nabi yang berbicara atas nama Tuhan tetapi isinya bagaikan kata-kata monster naga setan iblis yang bergerak luarnya seperti nabi sorgawi isi pengajarannya bersifat atau berisikan setanik berisikan mematikan berbicara seperti naga berbicara berbicara seperti ular berbicara kepada Adam dan Hawa untuk jatuh melawan Tuhan menolak Tuhan jadi strateginya tidak dengan kasar tidak dengan keras tidak dengan dreadful yang mematikan tetapi halus bagaikan domba anak domba yang mungil dimanakah nabi palsu ini bekerja oh nabi palsu kalau nabi tidak mungkin dia berbicara di luar tempat rohani nabi akan dan harus berbicara di dalam lingkungan surgawi berarti nabi ini berbicara di dalam gereja saudara bayangkan kalau di dalam gereja ada nabi ada hamba Tuhan ada penginjil ada pimpinan gereja yang datang bagaikan orang rohani orang surgawi tetapi isinya menggerakkan umat membawa jemaat pada penyangkalan pada Tuhan Yesus dan pada penolakan dan perlanggaran dan perlawanan pada pengajaran firman saudara pasti bertanya wah masa itu mungkin mari kita renungkan apa memang memungkinkan oh kalau Tuhan sudah bicara begini pasti mungkin dan pasti pasti terjadi dan saudara dan saya juga bisa teliti ini dalam sejarah Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kita saat ini bukan sedikit dan bukan tidak pernah terjadi adanya nabi nabi palsu di dalam perjanjian lama saudara mungkin masih ingat mereka nabi nabi itu datang dan berkata seakan-akan Tuhan berkata tetapi Tuhan tidak berkata dan mereka kena hukum dari Tuhan itu di perjanjian lama ada di perjanjian baru juga ada nabi yang datang untuk berkata-kata seakan-akan itu dari Tuhan tetapi tidak dan di dalam sejarah yang dikatakan Rasul Yohanes Rasul Paulus juga katakan tentang nabi-nabi palsu atau penyesat 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 atau nabi palsu ini berbicara tentang pengajaran pengajaran yang bertentangan dengan firman seakan-akan itu firman Tuhan dan dia mengajar firman Tuhan tetapi arahnya pada penyangkalan perlawanan kepada Tuhan tujuan khotbahnya tujuan pengajarannya tujuan persuasifnya tujuan proklamasinya bukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan tetapi terakhir untuk orang lain atau dirinya sendiri nah itulah strategi iblis tujuan supaya umat supaya orang yang mendengar khotbah mendengar pengajaran jangan menghormati Tuhan tapi menghormati dan memuliakan si pengkhotbah dan setan bertepuk tangan karena ada hamba Tuhan yang menggerakkan jemaat seakan-akan untuk Tuhan tetapi sebenarnya untuk dirinya sendiri saya tidak perlu menyebut dan tidak baik menyebut nama orang lewat khotbah ini tapi saudara bisa menggunakan dan mendengar pengajaran ini untuk melihat sendiri siapakah pengkhotbah itu siapakah nabi parsu itu baik di perjanjian lama perjanjian baru maupun sampai kita saat ini yang datang bagaikan domba tetapi berhati naga yang datang bagaikan anak domba tetapi berlidah monster yang mematikan yang datang begitu manis seperti hamba Tuhan tetapi tujuannya melayani iblis yang datang begitu manis tetapi arahnya yaitu racun yang datang bersifat sorgawi lewat khotbahnya dan pengajarannya tetapi arahnya yaitu membawa orang ke neraka itu yang dibicarakan di dalam ayat sebelah ini kapan itu datang saudara sudah dengar di perjanjian lama ada di perjanjian baru ada zaman kita sekarang ada semua orang bisa berkotbah dan bisa berbicara tentang firman Tuhan tetapi apakah fokusnya to God or to men pusatnya to God or to men is it God center preaching or men center preaching is it God center teo center preaching or men center preaching is it Christ center preaching or men center preaching kotbanya untuk Tuhan punya nama atau kotbanya untuk dia punya nama manusia punya nama kotbanya untuk kerajaan Allah atau untuk kerajaan dia dan terakhir kerajaan iblis haranya kotbanya untuk berpusat pada Tuhan Yesus atau berpusat pada pribadi manusia yang berbicara atau organisasi manusia yang berbicara atau the kingdom of the man himself menurut saya ini mengarah pada binatang yang keluar dari bumi jadi saya melihat binatang yang keluar dari bumi ini tidak satu orang saja tetapi setiap pengkotba setiap pengajar setiap pimpinan gereja dalam bentuk gereja apapun yang datang isi kotbanya tidak tentang firman dan arahnya bukan untuk Tuhan menurut saya itu adalah anggota dari bagian binatang yang keluar dari dalam bumi dan saudara kalau ini terjadi bukankah banyak dari kita yang bisa tertipu bukankah banyak kita yang bisa jatuh oleh karena pengaruh dan manisnya pengajaran pengajaran yang bersifat domba tetapi berisi naga makanya saudara tatkala orang berkotba tentang hal yang bersifat surgawi untuk Tuhan mereka yang berjiwa dunia kurang senang kurang merasa itu sebagai cerita dan berita dan pengajaran yang asik tetapi kalau orang berkotba yang mengarahnya seperti surga tapi kepada kesetanan dan menyembah diri dan memuliakan kerajaan dunia orang orang berlomba berlomba sodara bisa lihat sendiri sodara bisa renungkan sendiri apa yang saya maksudkan dengan orang yang berkotba seperti surgawi tetapi mengarah dengan kata-kata dengan arah tujuannya kepada kejahatan kepada kebinasaan makanya sodara dengan apa yang saya sampaikan begini sodara dan saya punya kewajiban untuk mengudi setiap roh setiap pengkotbahan setiap pengajaran apakah itu isinya bersifat memuliakan Tuhan atau memuliakan diri kita wajib mengudi setiap roh yang datang itu apakah datang dari pengajaran surgawi atau nabi palsu tetapi sodara seperti tadi saya katakan tidak gampang karena kalau orang datang seperti domba yang manis kadang-kadang orang hanya percaya saja pada kemanisan tanpa melihat apa yang ada dalam pengajaran itu apalagi kalau orang yang datang dengan pakaian yang putih dengan jubah yang manis jubah gereja yang ada salibnya dan ada bentuk-bentuk yang mempengaruhi mata seperti surgawi tanpa kita berpikir dengan baik isi pengajaran kita menelan saja dan menerima saja isi pengajaran oleh karena itu saudara menurut saya bagian ini berbicara tentang para pengajar pengajar sesat dan Tuhan Yesus juga sudah bilang kasih ingat kita di dalam Matius pasal 24 ayat 24 bahwa pada akhir zaman akan datang lagi mesias mesias palsu kata mesias itu artinya kristus jadi saya terjemahkan akan datang kristus kristus palsu orang yang berbicara tentang kristus tapi palsu dan itu membingungkan karena mereka berdiri seakan-akan hamba kristus tetapi palsu saya baca di dalam Matius pasal 24 untuk saudara dan saya jangan bingung apalagi kalau kristus kristus palsu mesias mesias palsu hamba hamba Tuhan palsu itu datang dan membuat mujizat saudara berpikir wow wow mujizat wow mujizat wow ini yang penting dan orang berlomba lomba suka pergi melihat mujizat karena dipikir itu menarik perhatian pikir itu dari sorga itu pikir Tuhan tau-taunya palsu wah saudara pikir wah ini kot bapak pendeta ini bagaimana orang buat mujizat kok palsu mari mari saudara baca bersama dengan saya yang pertama dari matius pasal 24 kemudian saya tandaskan dalam matius pasal 7 Tuhan yang bicara ayat 24 dari matius matius chapter 24 verse 24 sebab mesias mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu saudara bahaya kalau kita lihat mujizat tanpa mengetahui siapa dan arahnya kemana karena Tuhan sudah bilang disini mesias-mesias palsu akan datang nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda mereka mengadakan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan dalam arti orang-orang yang ikut Tuhan juga disesatkan dibingungkan dan ditipu oleh karena mesias-mesias palsu yang sepertinya rohani tapi palsu Matthew pasal 7 Tuhan Yesus juga berkata dan saya ingin baca ayat itu karena ini berhubungan dengan wayu pasal 13 ayat 11 ini ayat 21 sampai ayat 23 Matthew chapter 7 verse 21 to 23 I'm going to read bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di surga pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan 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 Bukankah kami bernebuah demi namamu mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu saudara lihat Tuhan ini cukup tajam pembuat pembuat mujizat pembuat pembuat tanda-tanda bahkan usir setan wah saudara kalau saudara lihat orang mengusir setan saudara pikir wow what kind of man this is amazing usir setan buat mujizat penyebuhan dan itulah yang selalu orang mencari-cari dan tidak berhati-hati dengan apa yang Tuhan Yesus katakan disini mujizat bukan tanda bahwa orang itu adalah orang Tuhan karena saudara lihat jelas disini dikatakan mereka buat mujizat mereka mengusir setan mereka bernubuat demi nama Tuhan mereka menggunakan nama Tuhan ini saudara bukan berbicara nabi di luar gereja ini orang yang menyebut nama Tuhan ini orang yang dalam gereja saudara tetapi saudara kita harus bertanya kenapa Tuhan Yesus bilang pada waktu itu aku akan katakan kepada mereka aku tidak pernah mengenal kamu this is quite surprise from ini kaget bagi saya melihat ini dan saudara juga akan kaget bagaimana orang mengusir setan bagaimana orang menyebut nama Tuhan kok Tuhan Yesus bilang dia tidak pernah mengenal ini yang menurut saya lain sekali luar biasa sekali sudah begitu saudara kata Tuhan Yesus bilang apa enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan wow 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 out from here you the evildoers enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan wow away and out from me go out from me you are the evildoers ini sama dengan pada saat itu Tuhan Yesus mengusir mereka dari tempat sorga menuju kepada tempat penghukuman yang kekal yaitu neraka padahalnya ini saudara pembuat pembuat mujizat padahalnya saudara orang-orang ini yang sebut nama Tuhan dalam nama Tuhan enyahlah iblis out mereka mengusir setan bahasa yang sering dipakai namanya tanking mereka mentenking 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 setan dan setan lari katanya setan diusir dengan kata mereka tetapi Tuhan Yesus bilang disini saya tidak kenal kamu Tuhan Yesus bilang enya out dari sini kamu sekalian pembuat kejahatan berarti saudara para pembuat pembuat mujizat ini para pengkotba para pelayan yang sepertinya melayani Tuhan ini dibalik itu adalah pembuat kejahatan saudara inilah yang bisa menyusahkan kita dan kita bisa tertipu yang orang yang datang seperti domba sorgawi tetapi dikatakan sebagai pembuat kejahatan saudara lihat di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Nabi Pasu ini binatang yang keluar dari dalam bumi ini ternyata betul dia bisa membuat mujizat 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 dan tanda-tanda yang luar biasa dan ia mengadakan tanda-tanda yang dasyat bahkan ia menurunkan api dari langit ke dalam bumi di depan mata semua orang dan menyesatkan banyak orang saudara kesesatan seperti beginilah yang sulit kita pahami dan kita lihat kalau kita tidak bijak makanya di Alkitab katakan perlu hikmat Alkitab juga katakan uji roh dan juga dikatakan dari buah-buahnya engkau akan mengenal mereka nabi palsu atau bukan saudara ayat sebelas ini bagi saya sangat penting sangat dalam makanya sebelum saya menggali lebih dalam ayat-ayat selanjutnya ayat 12 sampai ayat 18 saya pikir ada baik untuk kita mengambil waktu merenungkan dan melihat tujuan Tuhan menunjukkan kepada Rasul Yohanes binatang yang keluar dari dalam bumi ini dengan karakternya dan dengan sifatnya dengan bentuknya dengan appearance-nya penampilannya dan dengan sneaky way-nya atau cara cara yang licik yang yang sangat licik bahasa inggris bilang seperti cunning cunning itu bagikan ular ular dan kata naga ini memang ada hubungannya dengan ular nah kalau orang yang datang seperti domba yang manis yang sorgawi tetapi sebenarnya bersifat dan berjiwa licik cunning seperti ular ini membutuhkan hikmat yang dalam ini membutuhkan kebijaksanaan makanya di dalam ayat terakhir dari pasal 13 juga diingatkan kepada kita yang penting di sini adalah hikmat dan barang siapa yang bijaksana dia akan menghitung dan mengerti saudara saya akan menggali lebih dalam ayat-ayat selanjutnya sampai kepada poin ayat 18 berbicara tentang 6 6 6 dan lain sebagainya tapi saya pikir lebih baik kita mengerti dulu siapa atau siapa siapakah binatang yang keluar dari dalam bumi dan saudara saya harap dengan pengajaran ini saudara sudah mengerti bahwa yang dimaksud dari binatang yang keluar dari dalam bumi ini adalah nabi palsu dan nabi palsu ini adalah lambang dari para pengajar pengajar sesat yang model seperti kristus tetapi anti kristus yang model seperti hamba Tuhan tetapi anti hamba Tuhan yang model seperti orang gereja tetapi anti gereja yang datang seperti di dalam kerajaan Allah bahkan membuat mujizat demi memujizat dalam nama Tuhan tapi justru Tuhan tidak mengenal mereka dan mengusir mereka bagaikan pembuat pembuat kejahatan Saudara kita ada di akhir zaman kita membutuhkan kebijaksanaan kita membutuhkan hikmah apalagi dengan dunia yang penuh dengan hoax sepertinya benar tetapi salah sepertinya menolong tetapi mematikan sepertinya manis tetapi racun sepertinya sorgawi tetapi neraka sepertinya Tuhan Yesus tetapi iblis sepertinya kerajaan Allah tetapi kerajaan setan dunia makin berubah saudara membaca berita hari ini dan kita percaya seakan-akan itu berita benar tautanya itu berita tidak benar saudara mendengar orang berkotbah sepertinya kotbah itu Alkitabiah tau-taunya menuju kepada pujian diri tau-taunya menuju pada pengembangan kerajaan dirinya ayat 11 ini sangat penting bagi saudara dan saya untuk bagaimana kita melihat setiap pengkotbah setiap nabi setiap mesias atau setiap hamba-hamba Tuhan yang datang apakah dia datang bagaikan nabi palsu pengkotbah palsu pengajar palsu ataukah dia datang memang betul-betul dalam nama Tuhan yang tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan kata domba dan kata naga menunjukkan kepada kita kontradiksi karakter yang halus tetapi membahayakan mari saudara dan saya kita renungkan akan firman Tuhan ini untuk kita menjadi bijak di dalam mempelajari firman Tuhan di dalam membaca berbagai macam buku yang menulis tentang firman Tuhan di dalam melihat dan mendengar pengkotbah yang berkotbah tentang Tuhan dan di dalam melihat orang-orang yang membuat mujizat yang seakan-akan datang dari Tuhan kita uji setiap roh kita mengambil keputusan yang alkitabia dan kuncinya saudara tidak lain yaitu melihat buahnya dan melihat arahnya tujuan terakhirnya di dalam pengajaran itu apakah untuk Tuhan atau untuk setan untuk Kristus atau untuk Iblis untuk nama Tuhan atau untuk nama diri untuk kerajaan Allah atau kerajaan diri semakin kita mempelajari firman Tuhan semakin kita menjadi bijak semakin kita menjadi berhikmat untuk untuk mengambil keputusan keputusan alkitabia untuk mengetahui apakah yang datang di depan kita yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita apakah berjiwa naga berhati naga berlidah naga atau datang sebagai hambat Tuhan yang benar firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita mari saudara dan saya kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk menjadi bijak untuk menjadi berhikmat untuk bisa menilai apakah yang datang itu berjiwa surgawi atau datang itu berjiwa naga yang mematikan apakah dia pengikut Tuhan pelayan Tuhan nabi Tuhan pengajar Tuhan atau dia orang yang muka domba berhati monster atau dia bermuka domba berlidah naga yang mematikan yang manis tetapi beracun yang surgawi tetapi membawa generaka seperti Kristus tetapi anti Kristus seperti Tuhan tetapi kesetanan yang paling penting di sini adalah hikmat dan kebijaksanaan amin kebijaksanaan